Hari pertama kampanye calon presiden Capres nomor urut satu dari koalisi perubahan Anies Baswedan pada selasa sore berkampanye di gedung Gor Laga Tangkas Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kedatangan Anies Baswedan disambut ribuan masa dari pendukung dan simpatisannya. Calon presiden nomor urut satu dari koalisi perubahan Anies Baswedan yang diusung dari Partai Nasdem tiba di Gor Laga Tangkas Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pukul 2 sore. Anies Baswedan dengan menggunakan pakaian kemeja putih celana hitam naik di atas panggung menyapa pendukungnya. Di depan ribuan masa Anies menyampaikan orasinya, Anies menyinggung soal kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpuruk dan sulitnya lapangan pekerjaan serta harga sembako yang mahal perlu ada perubahan. Usai menyampaikan orasinya Anies Baswedan turun dari panggung diteriaki Anies jadi presiden dan langsung dikerumuni ribuan masa yang ingin berpose bersamanya. Kehadirannya disini untuk memperjuangkan perubahan. Siap? Kita menyadari benar bahwa kondisi yang dihadapi hari ini adalah kondisi ekonomi yang sulit. Ekonominya sedang sulit atau sedang nyaman. Harga-harga murah kemampuan. Lapangan penerbaan sulit untuk mudah. Mau diteruskan? Ya. Yakin? Ya. Sudah teruskan gak? Ya. Sudah teruskan gak? Ya. Sudah teruskan gak? Sudah. Sudah teruskan gak? Anies Baswedan bersama tim relawannya meninggalkan Gor Lagatangkas Pakansari Cibedong pada pukul 4 sore. Rencananya akan melanjutkan kembali perjalanannya ke kota Bogor untuk berkampanye. Dari Cibedong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrici melaporkan.